Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan Enjoy Channel pada video kali ini kita masih membahas teman-teman terkait Habib Rizik Sihab dimana hari-hari ini begitu viral begitu fenomenal Habib Rizik Sihab ini dibahas di berbagai media bahkan di berbagai media sosial juga membahas terkait Habib Rizik Sihab dimana kemarin ada kejadian yang cukup tragis menurut saya tanggal 27 Juli 2020 ini poster Habib Rizik Sihab atau sepanduk Habib Rizik Sihab ini dibakar masa dalam aksi sebuah demonstrasi yang ada di depan gedung DPRN-PR pada tanggal 27 Juli 2020 yang menjadi pertanyaan saya adalah mengapa mereka membenci Habib Rizik apa alasan fundamental sehingga mereka membenci Habib Rizik Sihab nah teman-teman ini ada artikel yang menarik dari Ustadz Felix Siaw yang ini menulis artikel mengapa mereka membenci Habib Rizik Sihab karena Ustadz Felix Sihab juga bingung apa alasan yang paling fundamental yang menyebabkan mereka membenci Habib Rizik Sihab nah ini teman-teman tulisan dari Ustadz Felix Siaw yang sebenarnya ditulis pada tahun 2017 Ustadz Felix Siaw mengatakan saya jadi bingung apa sebenarnya kesalahan Habib Rizik kita baca teman-teman artikel tulisan dari Ustadz Felix Siaw saya jadi bingung apa sebenarnya kesalahan Habib Rizik yang paling fundamental sehingga negara ini kompak membencinya kalau karena persoalan politik dia tidak punya partai politik kalau urusan ekonomi, ekonomi siapa yang dirusak kalau urusan jabatan, jabatan siapa yang ia rebut kalau masalah budaya, budaya Indonesia mana yang dihancurkan jadi ini kebingungan dari Ustadz Felix Siaw yang melihat bahwa banyak orang yang membenci Habib Rizik Sihab padahal Habib Rizik Sihab itu adalah seorang ulama seorang mubalek yang mensiarkan Amar Ma'ruf Naimungkar mengajak orang untuk berbuat baik dan mencegah kemaksiatan ini salah satu tugas dari Habib Rizik Sihab ini adalah tugas nurani tugas keislaman, keagamaan yang setiap orang Islam tentu harus melakukan itu yaitu Amar Ma'ruf Naimungkar dan ini yang dilakukan oleh Habib Rizik Sihab jujur saya heran yang ada dia menghancurkan tempat perjudian bukankah perjudian itu musuh kita bersama yang ada dia memusnahkan tempat minuman keras bukankah itu juga yang kita inginkan yang ada dia menyuarakan hancurkan PKI bukankah PKI adalah musuh bangsa yang ada dia menolak ikut campur asing dalam mengatur Indonesia bukankah itu juga sayang dengan Pancasila kita yang ada dia menuntut orang yang tidak mencelah agamanya bukankah apapun agama kita kita tidak mau agama kita dihina ini teman-teman ulasan dari Ustadz Felix Yau kenapa Habib Rizik Sihab itu dibenci kalaupun dibenci apa yang dibenci bukankah Habib Rizik Sihab itu menolak terkait tempat perjudian kemudian menolak minuman keras menolak prostitusi bukankah ini semua adalah kepentingan bersama kepentingan dan musuh kita bersama yang harusnya memang tidak ada kemaksiatan ini ada orang yang membenci Habib Rizik Sihab ini sesuatu yang aneh menurut saya jadi apa yang dilakukan oleh Habib Rizik Sihab tentunya harusnya ini bersinergi dengan kita semua tempat perjudian kemudian minuman keras kemudian prostitusi ini adalah bagian amal ma'ruf naimungkar dimana umat muslim harusnya sepakat dengan itu kalaupun tidak setuju dengan hal itu maka ini bukan dari golongan kita jadi adalah orang-orang yang diluar dari misi, visi, dan keinginan kita bersama sebagai seorang muslim itu teman-teman menurut pendapat saya kenapa mereka ikut-ikut membenci Habib Rizik Sihab Ya Allah apalagi Anda, Anda dan Anda emang salah beliau ke Anda apa? orang yang tidak punya salah pada Anda lalu Anda ikut-ikutan membenci mencaci dan memusuhinya otak sihat Anda kemana? akal cerdas Anda kok gak fungsi? jadi ini penekanan teman-teman kalau kita membenci Habib Rizik Sihab Habib Rizik Sihab itu menyalai kepada Anda itu apa? ini satu pertanyaan apa salah Habib Rizik Sihab sehingga Anda ikut membenci Habib Rizik? bukankah kita tidak mengenal secara dekat Habib Rizik Sihab kita mengenal Habib itu adalah ide gagasan inovasi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini yang kita kenal dari beliau tapi secara personal dekat merugikan kita itu tidak merugikan keluarga kita juga tidak ada kenapa kita membenci Habib Rizik? tentu ini tidak ada alasan kenapa kita harus membenci Habib Rizik Sihab beliau ulama diikuti oleh banyak ulama kalau berfirman dalam hadis kudsi barang siapa yang memusuhi ulama berarti ia memusuhi Rasulku dan orang yang memusuhi Rasulku seluruhnya dia telah memusuhi aku ini dalam sebuah hadis kudsi teman-teman bahwa kalau kita memusuhi ulama itu sama halnya memusuhi Nabi Muhammad SAW kalau Anda memusuhi Nabi Muhammad berarti Anda memusuhi Allah SWT jadi ini berlentetan ini berhubungan karena ulama itu warosatul ambia ulama itu pewaris para Nabi jadi Nabi mengajarkan keislaman mengajarkan akidah mengajarkan kebaikan ini diteruskan oleh para ulama jadi apa yang disampaikan ulama ini berasal dari Nabi Muhammad apa yang disampaikan Nabi Muhammad ini berasal dari Allah SWT jadi Allah, Muhammad, ulama, kiyai, ustad, mubalek, dan seterusnya jadi apa yang dilakukan oleh Habib Rizik Sihab itu sebenarnya meneruskan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW jadi ini clear terus yang kedua teman-teman kenapa Anda ikut membenci Habib Rizik Sihab itu perlu Anda pertimbangkan juga kenapa? karena Habib Rizik Sihab itu adalah cucu-cucu dari Nabi Muhammad SAW karena Habib itu keturunan darah daging dari Nabi Muhammad kalau Anda melecehkan Nabi Rizik Sihab berarti Anda melecehkan Nabi Muhammad SAW ini rentetannya akan panjang seperti itu teman-teman karena bagaimana juga Rasulullah ini adalah seorang Nabi seorang Rasul yang nanti kita harapkan sahfaatnya di hari kiamat sahfaat itu adalah pertolongan karena sebagai seorang Muslim ketika nanti dari kiamat ini yang sangat kita harapkan pertolongan Nabi Muhammad SAW kemudian teman-teman maaf jika ada pejabat yang memusuhi beliau kita jangan ikut-ikutan jika ada orang mas lain yang membenci beliau urusan kita apa jika ada partai yang memusuhi beliau lihat itu partai apa jadi ini harus kita lihat kalau ada orang yang memusuhi Habib Rizik Sihab itu dari partai apa kemudian kalau dari ormas ormasnya apa jadi kalau sudah dipisah-pisah seperti itu nanti akan ada garis pemisah yaitu golongan A dan golongan B golongan A itu adalah orang-orang yang tetap konsisten dengan perjuangan Nabi Muhammad dengan perjuangan para ulama yang golongan B golongan kiri itu adalah orang yang sebaliknya membenci ulama membenci Nabi Muhammad ini adalah golongan B ini kalau kita membuat pemisah jadi ada garis pemisah antara kelompok A dan kelompok B dan teman-teman mungkin sudah tahu teman-teman di kelompok mana ini saya pikir sudah tahu ikut membenci ulama ikut membenci Habib Rizik Sihab berarti juga ikut membenci Nabi Muhammad karena ulama itu adalah pewaris para Nabi catat khusus buat yang non-muslim selama ini belum pernah beliau membenci agama lain kalau ada tolong tunjukkan yang beliau kejar itu bukan agamanya tetapi oknumnya lebih khusus kalau beliau perangi habis-habisan itu adalah PKI kalau Anda bukan PKI ngapain marah? ini jadi pertanyaan yang cukup menarik teman-teman kalau Anda bukan PKI kenapa Anda marah? karena beberapa kali cara Mahabib Rizik Sihab itu tidak senang dengan Partai Komunis Indonesia PKI kenapa PKI? karena PKI itu bahaya latin yang berbahaya karena sudah dua kali memberontak kepada pemerintah yang sah tahun 1948 dan tahun 1965 dan tahun 1965 ini sangat fatal teman-teman karena sudah menculik para jenderal kemudian menghukum para jenderal serbikan rupa mencaci, menghina kemudian memukul, menusuk artinya mereka adalah pelaku-pelaku yang piadab menurut saya PKI itu jadi apa yang disampaikan cerah Mahabib Rizik Sihab itu seputar itu mari kita hati-hati dengan Partai Komunis Indonesia apakah Komunis Indonesia ada? secara kasat mata secara organisasi memang ini tidak ada tetapi ingat bahwa gerakan PKI adalah gerakan organisasi tanpa bentuk ini yang berbahaya dan bisa menyusup kemana-mana maka itu harus hati-hati dengan bahaya latin komunis itu kemudian masalah agama Habib Rizik Sihab saya pikir sangat toleransi kepada agama lain seperti contohnya waktu dulu ada demo 212 itu ada kelompok orang yang mau menikah di katedral sehingga teman-teman 212 itu mengantar mereka sampai katedral ini adalah salah satu contoh bentuk toleransi antar sesama umat beragama karena Islam mengajarkan toleransi seperti yang dicontohkan ketika ada pengantin yang lewat di tengah-tengah aksi masa 212 ini malah dikawal oleh teman-teman 212 ini luar biasa jadi tidak ada yang didugikan dengan agama lain terkait dari Habib Rizik Sihab ini jadi tidak ada alasan agama lain itu membenci Habib Rizik Sihab beliau sengaja menggerakkan umat agar bersama-sama perangi PKI dan PKI tidak boleh hidup di Indonesia karena PKI nyata musuh bangsa beliau seorang dokter tentunya beliau tidak bodoh memilih jalan hidup lalu mengapa kita berpandangan seakan beliau itu orang yang bodoh memiliki sikap sehingga segala tindak tantuknya kita cari-cari kesalahannya karena Habib Rizik Sihab itu seorang dokter teman-teman jadi beliau sudah berpikir untuk memilih jalan hidupnya jalan hidupnya adalah berdakwah yaitu Amar Ma'ruf Naimukar itu jalan hidup yang dipilih oleh Habib Rizik Sihab tentu beliau tidak menyesal sampai sekarang beliau dibenci oleh orang-orang yang membencinya ini sebenarnya beliau tidak menyesal tetapi perjuangan ini kan tetap terus berjalan dan apa yang dilakukan oleh Habib Rizik Sihab adalah bentuk dari perjuangan dalam rangka untuk Amar Ma'ruf Naimukar mohon renungkan dan perbanyaklah istighfar kalau hidup ini tak lama kurangi melakukan kesalahan-kesalahan Rasulullah bersabda padang siapa yang menyampaikan satu ilmu saja dan ada orang yang mengamalkannya maka walaupun yang menyampaikan sudah tidak ada atau meninggal dunia dia akan tetap memperoleh bahalah hadis riwayat Al-Bukhari nah itu teman-teman tulisan dari Ustadz Felix Siaw yang beliau mempertanyakan apa sih alasan yang paling fundamental sehingga mereka membenci Habib Rizik Sihab nah teman-teman tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat membantu yang lain apa alasan yang fundamental sebenarnya kenapa mereka membenci Habib Rizik Sihab bahkan dalam aksi di 27 Juli 2020 kemarin di depan gedung DPR-MPR poster sepanduk Habib Rizik Sihab dibakar oleh masa tetapi masanya tidak banyak teman-teman itu hanya puluhan orang yang mengatasnamakan GJI yaitu Gerakan Jaga Indonesia yang kemarin korlapnya adalah Budi Jarot kalau saya membaca background dari Budi Jarot sebenarnya beliau dari keluarga Seniman kakaknya itu bernama Eros Jarot jadi adiknya Budi Jarot jadi masih keluarga Seniman dan kita sebenarnya mengetahui seorang Budi Jarot juga seorang aktivis seorang yang aktif di organisasi tetapi kali ini saya pikir Budi Jarot harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang memimpin korlap aksi demo di depan gedung DPR yang membakar poster atau sepanduk Habib Rizik Sihab walaupun kemarin kita sudah lihat bahwa ada sanggan dari Budi Jarot bahwa beliau tidak membakar gambar Habib Rizik Sihab tetapi apapun alasannya Budi Jarot adalah korlap koordinator lapangan di aksi tersebut dan bahkan menjadi orator dalam aksi itu itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini dan saya lahir teman-teman jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax